Hai dengan saya Febrian untuk Herbaltum, di video ini saya akan menunjukkan penggunaan logo Herbaltum yang PNG, yang transparent untuk penggunaan hal-hal yang berkaitan dengan logo Herbaltum langsung aja disini contohnya kita mau bikin, misalnya untuk lowongan kita mau kustomisasi template yang udah ada ini lalu kita ingin menambahkan informasi terkait lowongan yang mau kita buka misalnya kita membutuhkan graphic designer terus kita mau ganti menjadi misalnya content creator oke dan seterusnya nanti dirubah semuanya setelah kebutuhan lalu kita tambahkan logo disini nah saat menambahkan logo ini kita masukkan foto tambahkan dari foto saya nah disini kan udah ada ya tapi kita coba upload ulang bungka foto nah kita pilih di directory dirk 0 nanti keluar di product features kemudian kita pilih logo nah untuk penggunaan logo pilih yang belakangnya ini PNG ini kalau yang lain kan jpg bedanya adalah seperti ini seandainya yang digunakan adalah file jpg ini ini ada background putihnya maka background putihnya akan tetap mengikut kalau dia digunakan di template apapun itu berbeda dengan template yang PNG tadi seperti ini ini walaupun disini kelihatan putih tapi kalau kita pilih file ini nanti dia akan muncul seperti ini agak kurang jelas tapi sebenarnya nanti setelah dia dimasukkan ke template dia akan blending dengan konten yang ada di belakangnya jadi transparan seperti ini nah jadi kalau kita pilih logonya ini mau diganti dengan opsinya ya mungkin langsung refresh oh gak jelas oke kita hapus aja ini manual juga kita hapus nah ini kita edit sesuaikan nah jadinya seperti ini tapi seandainya ini kita coba pakai contoh yang salah kita pakai logo herbaltum yang bukan PNG kita pakai yang ini ya misalnya 80x jpg nah kita masukkan file ini ke dalam foto nah dia akan menjadi putih seperti ini gak ngeblend dengan backgroundnya oke kita coba lagi contoh lainnya misalnya ini kita mau custom nah tinggal kita tambahkan foto upload kemudian pilih file jpg tadi kalau sudah ada tinggal pilih yang sudah ada disini tambahkan foto nah akan jadi seperti ini kalau kita pakai file yang jpg nanti akan putihnya ngikut ke background background putihnya ngikut ke gambar sehingga gak bisa blending dengan template yang sudah ada demikian warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati